Halo guys, selamat datang kembali di channel Caelektro Pada kesempatan video kali ini kita akan sharing lagi ya Bagaimana sih cara untuk menghadapi atau menghantasi ya Ketika kalian mendapat masalah HP kalian tiba-tiba tidak bisa disentuh seperti ini Nah, jangan panik ya Itu kalau masih ringan kalian cukup mudah Hanya cukup menekan tombol power secara lama sampai dia merestart ya Nah, tetapi kalau sama saja nanti kalian ikutin video lebih lanjutnya lagi Nah, tetapi ada pesan-pesan berikut ini ya guys Jika nanti video ini bermanfaat bagi kalian ya Jangan lupa dukungannya, kami tidak meminta uang kalian Cukup dengan klik like dan subscribe saja Karena disini hanya sedikit yang subscribe ya Hanya 0,5% dari 200 ribu orang, hanya seribu saja Dan yang sudah saya ucapkan terima kasih Oke guys, nah ini untuk HP-nya ini sudah saya bongkar ya Ini karena kondisinya sebelumnya masuk air Jadi kita bersihkan dulu soket-soket Kita lepas baterainya dulu Kita bersihkan menggunakan thinner pakai sikat gigi ya Kalau sudah kita langsung saja Disini saya curiga itu LCD-nya ya Karena semuanya sudah saya bersihkan itu sama saja Nah, disini kalau HP kalian masuk air ya Kalian wajib bersihkan dulu semua mesin dan soket-soketnya Jangan sampai ada korosi ya Kalau sudah bersih, kalian tes Kalau tidak bisa, kemungkinan besar itu LCD-nya Nah, disini langsung saya tes saja menggunakan LCD baru ya Apakah bisa? Karena sebelumnya saya sudah tes tanpa ganti LCD Dan cuma saya bersihkan itu masih sama saja Oke, langsung saja kita hidupkan ya untuk HP ini Nah, disini saya menggunakan merek LCD yang biasa ya Karena usernya minta yang biasa saja Tidak mau yang ori Karena yang ori lumayan harganya ya Oke, setelah hidup Nah, ternyata benar dugaan saya HP ini LCD-nya yang kena Setelah kita ganti itu normal Dan disini setelah kita pasang ya Seperti ini kita kembalikan lagi Dan dia sudah bisa disentuh Nah, disini kalau yang biasa itu belum AMOLED ya Kalau yang aslinya itu kan AMOLED Jadi Agak sedikit berbeda untuk ketajaman warna Dan yang jelas kepresisiannya ya Karena yang biasa itu agak tebal sedikit Dan kalau AMOLED itu lebih tipis biasanya Nah, dan saya rasa video ini cukup sampai disini ya Semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa tekan like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya